Halo semua, selamat datang di channel SWAG pada alur cerita anime Hyouken no Majutsu. Mengingat sebentar lagi terdapat kompetisi pedang sihir, para murid kelas 1 pun mengadakan pertarungan kecil untuk menentukan siapa yang akan ikut serta pada kompetisi. Hingga detik ini, pada kelas milik Ray hanya Amelia saja yang memiliki win rate 100% atau menang secara terus-menerus. Tidak level dengan lawan yang lemah dan penasaran akan kekuatan dari Ray, disini Amelia pun mengajukan permintaan kepada guru untuk baku hantam melawan Ray. Pada awalnya gurunya tidak memberikan izin, mengingat pada kompetisi Ray bertugas sebagai komite atau petugas saja. Namun demi menghormati akan keberaniannya, disini Ray pun menerima akan ajakan duel dari Amelia. Para kaum bangsawan pun bilang, halah palingan juga Amelia yang menang. Mereka berdua pun langsung mempersiapkan diri untuk melakukan duel pedang. Begitu pak guru memberikan tanda, pertarungan antara Amelia dengan Ray pun kini telah dimulai. Dengan penuh ambisi, Amelia langsung mengeluarkan seluruh kemampuannya. Namun tidak disangka bahwa Ray mampu bertahan dari serangan itu. Jadi ini MC yang pura-pura lemah tapi overpower. Yoi. Meskipun kemampuannya sudah berbeda kelas, namun tidak menjadi penghalang bagi berjalannya pertandingan. Paling tidak, serangan dari Amelia ada yang kena tubuh milik Ray. Di sisi lain dikala terus diserang oleh Amelia, Ray pun mulai teringat dengan masa lalunya. Dimana dirinya yang sedang dilatih oleh almarhum gurunya. Begitu Amelia mengeluarkan seluruh kemampuannya, dengan refleks Ray pun langsung menangkis akan serangan itu. Dan kini justru Ray yang akan malah menyerang si Amelia. Eh? Tepat ketika serangan Ray akan mengenai Amelia, secara tiba-tiba dirinya pun mengalami sakit kepala. Hingga pada akhirnya karena pedangnya terjatuh ke tanah, maka kemenangan telah diraih oleh Amelia. Seperti yang dijelaskan oleh Lydia pada episode 3 kemarin, bahwa tubuh Ray saat ini dalam masa penyembuhan. Dan dirinya juga tidak bisa mengeluarkan semua kekuatan sejatinya. Bagi yang lupa, bisa simak episode ketiga. Semakin yakin bahwa Ray itu bukanlah sekedar murid biasa, Amelia pun bertanya sebenarnya kamu ini siapa? Hmm... Anak bab. Setelah pertandingan itu, beberapa kaum bangsawan pun mulai berpikir, apakah jangan-jangan buat Ray itu aslinya overpower? Tidak terima akan pujian itu. Tanpa pikir panjang, Albert langsung menantang Ray untuk berduel. Oke. Mengingat di episode sebelumnya, Ray sudah resmi menjadi anggota klub berkebun. Di sini Dina pun memberikan kunci cadangan karena dirinya kebetulan ada acara. Terima kasih Dina Senpai. Bebet-bet-bet ni? Karena sudah diberi kunci klub, dengan cepat Ray pun langsung segera masuk. Tidak disangka ketika membuka pintu, terdapat Rebecca yang sedang mengganti baju. Eh eh eh? Mohon maaf, permisi. Setelah kejadian itu, Ray pun lagi-lagi meminta maaf atas ketidak sengajaannya. Namun ya, Rebecca sama sekali tidak mempermasalahkan akan hal itu. Agar suasana tidak menjadi canggung, Rebecca pun langsung memperlihatkan buku catatan klub berkebun dari generasi ke generasi. Pada buku itu terdapat informasi yang tidak dimiliki oleh buku lain. Salah satunya yakni adalah bunga yang berubah karena dipengaruhi oleh kekuatan sihir. Merasa penasaran akan hal itu, Ray pun ingin langsung melihat akan tanaman itu. Dan dengan senang hati, Rebecca pun langsung membawanya ke tempat berkebun. Rebecca sangat bahagia karena akhirnya dirinya bisa bersikap dan melakukan hal seperti seorang kakak kelas pada umumnya. Meskipun pada klub teh juga terdapat junior lain, akan tetapi sebagian atau bahkan semua anggota selalu menjaga jarak dengan Rebecca. Kenapa? Karena Rebecca itu termasuk ke dalam tiga keluarga bangsawan terbesar. Kelas tinggi lah gampangnya. Nah, karena Ray menganggap Rebecca layaknya seperti kakak kelas bukan seorang putri bangsawan, membuat Rebecca pun merasa sangat bahagia akan hal itu. Karena pada akhirnya dirinya diperlakukan layaknya seorang kakak kelas pada umumnya. Berbicara mengenai tiga keluarga bangsawan. Saat ini yang kerefeelkan baru Rebecca selaku bangsawan dari keluarga Blatley, dan Amelia selaku keluarga bangsawan dari keluarga Ross. Rebecca pun bilang mungkin saja keluarga bangsawan Olgern akan menjadi rival bagi Amelia pada kompetisi besok. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Sesuai janji bahwa Albert akan baku hantam melawan Ray. Clarice pun sadar bahwa di sekitar area terdapat penghalang sihir yang berfungsi untuk mencegah gangguan dari luar. Apapun itu, Ray pun langsung bertanya tentang bagaimana peraturannya. Albert pun bilang bahwa duel kali ini akan menggunakan pedang asli dan penggunaan sihir juga diperbolehkan. Tentu, Albert sangat percaya diri karena telah dipinjami kekuatan oleh seseorang misterius. Berbicara mengenai hal itu, terdapat seseorang misterius yang ikut memantau akan pertandingan dari mereka. Karena serangan jarak dekat dari Albert sama sekali tidak ada yang mengenai Ray, dirinya pun memutuskan untuk menggunakan sihir api yang levelnya agak tinggi. Namun dengan sangat mudahnya... Dibelah segini doang. Ray pun sadar bahwa kemarahan dari Albert itu tidaklah wajar. Atau mungkin saja bahwa Albert itu dipengaruhi oleh seseorang. Di kala depresi, Albert pun mulai teringat dengan masa lalunya. Dirinya terlahir sebagai putra sulung pada keluarga Alium. Dimana pada saat itu, keluarga Alium termasuk bangsawan tingkat rendah. Albert yang melihat ayahnya yang kesulitan dan diperlakukan tidak wajar, berambisi untuk meningkatkan derajat dari keluarganya. Cara itu yakni menjadi seorang penyihir terkuat. Tapi sayang bahwa Albert bukanlah seorang MC. Di sisi lain, temannya Ray langsung terkaget-kaget melihat akan pertarungan itu. Karena tidak sembarang orang yang bisa membelah sihir menggunakan satu biji pedang. Tepat ketika Amelia menuntut Ray untuk memberitahu identitas yang sebenarnya, secara tiba-tiba terdapat sihir misterius yang langsung menumbangkan semua orang. Kecuali si Ray ini. Terlihat seseorang misterius yang berjalan menuju ke arah Ray. Gak taunya, orang misterius ini adalah Gredi Sensei. Sebenarnya sudah sejak lama, Ray pun sadar bahwa Gredi Sensei itu agak sus. Dan setelah melihat semuanya, membuat Ray semakin yakin bahwa Gredi Sensei itu adalah anggota Eugenic. Gapan lagi tuh? Secara singkat, Eugenic adalah organisasi yang tercipta untuk meneliti sihir. Meminjam kata-kata dari Lydia bahwa Eugenic adalah peneliti gila yang ingin meneliti otak dari para penyihir. Alasan kenapa di hutan Kafka kemarin terdapat monster yang tidak wajar, yakni ulah Gredi Sensei untuk menculik para murid sekolah. Tujuannya apa? Ia buat kelinci percobaan dan diteliti otaknya. Seperti kata pepatah yakni, Ora gelut, ora semel. Disini mereka pun memutuskan untuk baku hantam. Ray pun bilang bahwa Gredi Sensei harus bersiap jika lo harus kehilangan satu tangan atau satu kakinya. Menandakan bahwa Ray ini juga bisa emosi. Mengingat Ray sangat ahli dalam menggunakan pedang, Gredi Sensei pun langsung menjaga jarak dan memilih menyerangnya menggunakan sihir saja. Tidak ingin membuat temannya dalam bahaya, Ray pun memutuskan untuk mengeluarkan sedikit kekuatan sejatinya. Semua orang yakin dan percaya bahwa seharusnya penyihir pedang es itu telah tiada. Memang benar bahwa Lydia sudah tidak lagi memegang gelar itu. Tapi perlu diingat bahwa saat ini gelar penyihir pedang es terkuat telah diwariskan kepada murid kesayangannya yang bernama Waito Ray atau White Ray. Jio Graze! Bermudalkan satu pedang es saja, Ray mampu menghilangkan semua sihir api dari Gredi Sensei. Merasa sihir api sudah tidak lagi efektif, Gredi Sensei pun memutuskan untuk mengeluarkan sihir kegelapan. Namun dengan cepat, Anti Material Kodo. Activate-o. Lah! Sejauh ini belum ada atau bahkan tidak ada orang yang bisa menggunakan kode Anti Material. Namun tidak disangka-sangka bahwa Ray mampu menggunakan itu. Dimana dengan kode Anti Material memungkinkan Ray untuk menghapus segala sihir di sekitarnya. Cering! Gia! Agak jantan nih suaranya. Menyadari bahwa Ray adalah salah satu dari tujuh penyihir terkuat, Tidak memberikan pilihan lain selain menunjukkan hasil penelitiannya. Begitu Gredi Sensei menancapkan suatu benda ke kepalanya, Seketika membuat dirinya mengkosplaykan tengkorak sama seperti Ain Sama atau malah cosplay jadi Ryuk. Episode keempat dari anime Hyokeno Majutsu berakhir sampai disini saja.